Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamankan 14 calon pekerja migran Indonesia ilegal dari hasil penggerobakan di daerah Jatimbulia Bekasi, Jawa Barat Adapun ke-14 kormat tersebut dijanjikan oleh seseorang berinisial BE untuk bekerja di luar negeri, yakni Polandia, Australia, dan Serbia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI pada Selasa 7 Maret 2023 melakukan penggerbekan di tempat penampungan calon tenaga migran ilegal yang berada di Jatimbulia Bekasi, Jawa Barat BP2MI berhasil mengamankan 14 calon pekerja migran 13 diantaranya laki-laki dan 1 orang perempuan Ke-14 korban tersebut berasal dari Provinsi NTB, Lampung, Jawa Timur, dan Sumatera Utara yang dijanjikan oleh seorang berinisial BE akan bekerja di luar negeri yakni Polandia, Australia, dan Serbia BE mengaku memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri dengan inisial perusahaan AIB namun setelah diselidiki oleh BP2MI perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia para korban BE dibinta untuk menunggu di tempat penampungan namun hingga saat ini BE tak kunjung ke Bali kini BE telah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam proses pencarian aparat kepolisian dikarenakan BE membawa kabur uang ke 14 korban tersebut sementara itu terkait dengan nasib ke 14 korban yang kini telah diamankan BP2MI di Jakarta nantinya mereka akan dikebalikan ke daerahnya masing-masing Sekretaris utama BP2MI Rinaldi menyebutkan cara yang dilakukan BE dalam perdagangan orang ke luar negeri adalah dengan menggunakan modus baru yakni melalui iklan di media sosial Oleh karena itu BP2MI akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka melakukan pemblokiran situs-situs penipuan tersebut Dari hasil keterangan yang kami peroleh dari ke 14 orang tersebut diduga mereka direkrut ditampung dan akan ditempatkan bekerja ke negara Polandia dan Australia yang bekerja di perkebunan serta Serbia atau negara Serbia yang bekerja di pabrik fiberglass dan terakhir selanjutnya tim telah menyelamatkan para PMI tersebut dan membawanya ke shelter kantor BP3MI Jakarta dan melaporkan dugaan tindak pidana penempatan PMI tersebut secara non-prosedural tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota dengan menyertakan dokumen-dokumen yang telah ditemukan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut Presiden Joko Widodo pada kunjungannya ke Jawa Tengah menyerahkan sebanyak 1.043 sertifikat tanah kepada pasyarakat Blora Presiden juga mendekankan akan mencabut sertifikat tanah bagi pemilik yang menelantarkan tanah atau tidak mengelola tanah tersebut dengan produktif Presiden Joko Widodo di salah-salah kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah menyempatkan diri berkunjung ke Blora, Jawa Tengah Dalam kunjungannya Presiden menyerahkan sedikitnya 1.043 sertifikat tanah pada Jumat 10 Barat 2023 total tanah yang disertifikasi sebanyak 1.160 dengan 1.043 tanah telah tersertifikasi dan kurang 123 belum tersertifikasi sisa 123 sertifikat ini akan segera diserahkan dalam waktu dekat di depan warga Presiden mengatakan sertifikat yang diberikan berlaku selama 30 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun lalu diperpanjang lagi untuk 30 tahun sehingga total penggunaan sertifikat bisa mencapai 80 tahun Presiden juga berpesan pada masyarakat agar tanah yang telah disertifikasi dimanfaatkan untuk penanaman tanaman produktif dan kehutanan seperti jagung, pohon jati, dan mahoni Presiden berdegaskan akan mencabut SK tanah apabila tanah ditelantarkan saya hanya titip, titip, penjenengan sudah diberi ya, sudah diberi SK-nya, SK hijaunya ini sudah diberikan tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif Jangan ditelantarkan Sanggup? Ya Minta-minta setelah diberi ditelantarkan bisa saya cabut loh ini ya kalau ditelantarkan Setuju? Ya Yang ditelantarkan bisa dicabut kembali Setuju? Ya Ya Beralih ke informasi lainnya Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan stok pupuk bersubsidi di gudang lini 3 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan melampaui ketentuan jumlah stok minimum dengan artian melampaui ketentuan minimum stok pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah Ombudsman Republik Indonesia memastikan pupuk bersubsidi di gudang lini 3 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan melampaui ketentuan jumlah stok minimum Anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika mengatakan stok pupuk bersubsidi di tiga gudang lini 3 mencapai 8.992 ton atau melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 ton YK menegaskan alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah hanya bisa diterima oleh para petani yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian melalui peraturan Menteri Pertanian yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian menggarap lahan maksimal 2 hektare dan menggunakan kartu tani Aturan tersebut juga menetapkan bahwa hanya 9 komoditas yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tepur rakyat Dengan kata lain, petani yang menggarap di luar komunitas tersebut tidak lagi mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi Kalau kita jumlahkan stok baik Urea maupun NPK di tiga gudang lini tiga tersebut jumlahnya sekitar mencapai 8.992 ton Artinya apa? Artinya kebutuhan stok di Kabupaten Banyu Asin ini sudah melebihi dari stok yang ditetapkan oleh pemerintah Berapakah stok yang ditetapkan oleh pemerintah? Yaitu minimal 6.500 Jadi kalau stok yang ditetapkan pemerintah untuk 2 minggu itu 6.500 Dan ketersediaan stok kemarin itu sudah mencapai 8.900 Artinya ketersediaan stok aman Pupuk ada Pupuk melimpah Pupuk bersubsidi ya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sohar Sombono Arfa menyebutkan Pemerintah tengah memfokuskan 6 aksi utama pencegahan korupsi tahun 2023-2024 Adapun hal tersebut dilakukan pemerintah dalam berangka mencegah korupsi terutama di sektor keuangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sohar Sombono Arfa menyampaikan Saat ini pemerintah tengah memfokuskan 6 aksi utama pencegahan korupsi tahun 2023-2024 Upaya tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 Tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang diamanatkan Bahwa terkait rencana aksi pada dasarnya dirumuskan setiap 2 tahun sekali Adapun ke-6 aksi tersebut yakni pertama adalah penguatan digitalisasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim Kedua, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang dan jasa pemerintah Ketiga, penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak, utamanya pada komoditas mineral dan batu bara Kempat, mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pulsan Kelima, perkuatan partai politik dalam pencegahan korupsi Dan keenam, optimalisasi data berbasis NIK untuk program pemerintah Adapun aksi ini juga turut diikuti dengan penandatanganan komitmen yang diharapkan Bagi seluruh instansi yang tergabung dalam Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Atau sering disebut sebagai serana SPK tahun 2023 sampai dengan 2024 Dapat membantu aksi-aksi pencegahan korupsi sesuai fungsinya Capaian implementasi aksi pencegahan korupsi akan dipantau setiap 3 bulan sekali Melalui aplikasi jaga.id di KPK Republik Indonesia Dan akan dilaporkan oleh tim Nas kepada Presiden setiap 6 bulan sekali Atau sewaktu-waktu sesuai arahan dan perintah Bapak Presiden Kami berharap seluruh instansi yang tergabung dalam Aksi Seranas Pencegahan Korupsi periode 2023-2024 dapat memegang teguh komitmen Untuk menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi Sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya Pemirsa kami akan segera kembali dengan dialog Sabang Marin Festival Bersama rekan saya Bilki Sabila, sesaat lagi Terima kasih telah menonton!